kembali lagi bersama saya di channel wajizekta tutorial nah teman-teman disini kalau misalkan teman-teman mengalami kendala di bagian kamera ya oke ini simple kok ya ini di hampir di semua smartphone sebenarnya bisa yang pasti disini tahapan awal kalau misalkan ada masalah di di kamera itu bisa dengan menggunakan reset teman-teman ya atau teman-teman bisa delete pembaharuan jika teman-teman melakukan pembaharuan di aplikasi kameranya nah seperti contoh disini ya ini saya menggunakan kamera bawaan ya Nah ini kamera bawaannya error nih nggak bisa kita pakai ya Nah teman-teman disini bisa langsung aja masuk ke dalam info ya info kemudian teman-teman disini hapus data ya hapus data dan bersihkan case ya itu Nah setelah bersihkan case dan juga hapus semua data teman-teman langsung di restart smartphone nya itu yang tahap awal simpelnya dan jangan lupa perizinannya untuk kamera ini harus diizinkan semua ya harus diizinkan biar nanti tidak menemukan masalah pada saat penggunaan kamera gitu teman-teman Oke itu yang pertama kemudian yang kedua kalau misalkan teman-teman mengalami kendala di versi yang ini misalkan teman-teman cari aplikasi kamera terbaru coba update ya Nah hal itu bisa menyelesaikan masalah kamera seperti yang sudah pernah saya lakukan juga di Redmi Note 11 Nah saya ketika menggunakan versi kamera yang itu ternyata image besar nggak jalan kemudian sering terjadi ngeblur tiba-tiba dan lain sebagainya tetapi ketika kita coba update untuk aplikasi kameranya ternyata kepik ya bisa gitu teman-teman ya kembali normal Oke itu yang kedua yang ketiga teman-teman disini kalau misalkan dengan dua tadi itu tetap tidak bisa teman-teman mau nggak mau harus reset pabrik ya si smartphone nya itu harus reset pabrik nah kemudian setelah reset pabrik nanti teman-teman ya Oke setelah teman-teman reset pabrik untuk eh apa setelah ulang pabrik ya Nah ini untuk HP nya kemudian teman-teman langsung cek di sini di bagian pembaruan aplikasi sistem nah disini cari di sini ya aplikasi-aplikasi sistem seperti Xiaomi Framework dan lain sebagainya pendukung ya kemudian plug-in UI kemudian plug-in layanan pembaruan sistem itu tonton harus di update kalau misalkan ada itu berpengaruh ke fungsi dari kamera teman-teman seperti itu ya Nah gitu ya tapi teman-teman disini coba dulu aja tahapan yang pertama tadi ya Nah itu teman-teman coba hapus file datanya kemudian teman-teman bisa cek lagi kalau masih tetap gunakan tahapan kedua update aplikasi kamera kemudian disini teman-teman sebelum ke tahapan terakhir reset pabrik nah disini ada yang kelewat tadi Nah teman-teman bisa langsung masuk ke dalam aplikasi kamera seperti ini kemudian teman-teman masuk ke dalam setting nah ya kemudian teman-teman nanti pulihkan setelan bawaan Oke nah sebenarnya cara ini sama sih dengan cara yang pertama ya teman-teman delete data dan casenya si kameranya itu sama aja sebenarnya tapi bisa dicobalah ya karena cara ini juga efektif biasanya kalau misalkan menon mengalami masalah di kamera seperti itu ya Oke bisa coba aja yang pasti hindari dulu tahapan yang ketiga tadi reset pabrik itu hindari dulu kalau semuanya itu sudah dicoba tapi nggak bisa nah jalan terakhir teman-teman coba reset pabrik ya set reset pabrik nah kemudian setelah reset pabrik dan masih terjadi masalah misalkan tiba-tiba si lensanya ini ngeblur ngeblur atau ketika coba ini nggak bisa fokus teman-teman dicek kameranya fisiknya ya hardwarenya cek ya Apakah ada masalah Apakah ada debu di sininya atau apa gitu itu biasanya ya teman-teman di cek itu terakhir ya kalau misalkan setelah melakukan cara-cara tadi masih tetap sama teman-teman teman-teman langsung aja cek PC kameranya takutnya di sini ada titik tuh atau apa tuh ya yang mengganggu ya itu bisa mempengaruhi fokus dari kameranya seperti itu ya Oke itu aja mungkin teman-teman ya tipsnya dari saya terkait bagaimana cara mengatasi kamera error atau ada bug di HP Xiaomi bahkan sebenarnya sih di HP HP yang lain juga sama caranya seperti itu yang paling tahapan awal yang sering digunakan ya reset kameranya gitu ya delete data dan case seperti itu atau kembali ke setelan default ya seperti itu teman-teman ya mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya jangan lupa subscribe dan teman-teman